Biasa Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk lebih memaksimalkan pembangunan tol laut. Tujuan utama pembangunan tol laut adalah untuk membangun konektivitas antar wilayah agar disparitas logistik tidak terlalu berbeda. Komisi 5 DPR RI mengimbau pemerintah lebih memaksimalkan pembangunan tol laut agar konektivitas antar wilayah dalam pendistribusian logistik berjalan lancar. Tujuan dari program tol laut salah satunya menghindari disparitas harga logistik yang tinggi antar daerah. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan BMKG dan Basarnas baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Muhyiddin Muhammad Said mengatakan, tujuan pembangunan tol laut adalah membangun konektivitas antar wilayah agar disparitas logistik tidak terlalu berbeda. Saya kira tol laut itu sudah berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Tujuan daripada tol laut itu untuk membangun konektivitas antar wilayah dan itu untuk menjaga jangan sampai masalah-masalah logistik ada ketimpangan daerah satu dengan daerah lain. Kalau seperti kita lihat di Papua, menyangka harga minyak itu sudah sama dengan di Jakarta, sama dengan di Jawa. Anggota Komisi 5 DPR RI Rahmat Nasution Hamka menilai, pembangunan tol laut untuk pendistribusian logistik antar daerah sangat penting dilakukan. Rahmat Nasution menambahkan, jika tol laut sudah berjalan dengan baik, akan membawa dampak kemajuan dan pendapatan bagi daerah. Tol laut ini kan diharapkan akan untuk memberikan distribusi barang dan orang. distribusi barang ini yang menjadi kendala. Kenapa? Mungkin dari barat ke timur itu barang banyak yang bisa dibangkut. Tapi dari timur kembali ke barat ini kadang-kadang kosong. Atau kalau dari timur itu kan mengandalkan sumber daya alam, mungkin buah-buahan, mungkin yang lain-lain. Tapi kalau dari barat ini kan produksi, barang-produksi. Barang-barang produksi yang memang pabrikan, yang memang cepat mereka ini. Zikri dan Aang, TVR Parlemen.